Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua Amin Suatu kali baginda raja kedatangan dua orang tamu Mereka berdua adalah seorang raja dari negeri tetangga Pertemuan ketiga raja tersebut membahas mengenai kerjasama tentang perdagangan Setelah perbincangan yang serius selesai, tibalah waktunya obrolan santai Kalian tau gak, aku punya prajurit yang sangat pemberani Mungkin prajurit kalian tidak ada yang sepemberani prajuritku Ujar raja pertama Baginda raja dan raja kedua pun penasaran Mereka berdua lalu bertanya kepada raja pertama itu Memangnya prajuritmu sehebat apa? Raja pertama pun menjawab Prajuritku, dia berani berenang di telah kerumunan buaya yang sedang lapar Dan dia berhasil selamat Oh kalau cuma itu sih, prajuritku juga gak kalah berani Timpal raja kedua Aku pernah menyuruh prajuritku bertarung melawan delapan ekor singa Yang kedelapan singa tersebut sedang melaparan Dia bertarung dengan tangan kosong Dan dia berhasil menang Sedangkan kedelapan singa tersebut mati mengenaskan Balas raja kedua tak mau kalah Lalu bagaimana dengan paduka raja? Apakah paduka raja mempunyai prajurit yang pemberani? Tanya kedua raja tersebut kepada Baginda raja Sesaat Baginda raja berpikir keras jawaban apa yang harus ia berikan Ia tak mungkin mengarang cerita bohong Karena Baginda raja memang tak punya prajurit yang terbilang nekat dan pemberani Seperti prajuritnya kedua tamu raja tersebut Tapi ia juga gengsi kalau prajuritnya dibilang penakut Akhirnya terlintas di penak Baginda raja sosok abunawas Aku juga punya seseorang yang sangat pemberani Padahal ia bukan prajurit terlatih Apalagi ahli perang Jawab Baginda raja Kedua tamu raja itu pun heran dan kagum Betulkah paduka? Siapa dia? Tanya mereka berdua perasaran Dia adalah habunawas Sebagai buktinya saya akan panggil orangnya kemari Balas Baginda raja Kemudian Baginda raja memerintahkan beberapa pengawalan Untuk memanggil abunawas Dan singkat cerita Sampailah abunawas ke istana Begitu memasuki aula kerajaan Abunawas kaget Ternyata Baginda raja sedang menerima Dua tamu raja dari negeri tetangga Abunawas kesini Kemarilah Cerita Baginda raja Abunawas segera mendekat Dan memberi salam hormat kepada rajanya Ampun paduka yang mulia Apa paduka tidak salah memanggil saya Padahal kan paduka sedang menerima tabu kehormatan Ucap abunawas Oh enggak abunawas Memang saya sengaja mengundangmu kemari Balas Baginda raja Begini abunawas Saya ada tugas penting untukmu Dan kamu gak boleh menolak perintah saya Tukas Baginda raja Baik paduka yang mulia Saya siap dengan perintah paduka Sahut abunawas Kiranya tugas apa yang akan paduka berikan Tanya abunawas penasaran Saat ini juga Aku perintahkan Kamu terjun dari menara istana Titah Baginda raja Mendengar itu abunawas Kaget dan heran Karena itu sama saja bunuh diri Apa saya tidak salah denger paduka Tanya abunawas memastikan Tidak abunawas Kamu tidak salah denger Jawab Baginda raja Saya disuruh terjun dari menara Sedangkan menara istana itu Tingginya 50 meter Dasar raja gak punya otak Ujar abunawas Dengan nada sewot Melihat tingkah abunawas ini Baginda raja Seketika langsung tertawa Terpingkal-pingkal Sementara abunawas Semakin dibuatnya heran Kenapa paduka raja Justru malah tertawa Padahal biasanya Ia marah Dan mau hukum dirinya Karena tak mau ambil pusing Abunawas pun lalu pergi Meninggalkan ruangan istana Oh Kalian niat sendiri kan Ucap Baginda raja Kepada kedua tamunya Apa kalian punya Rakyat yang berani Menguatai rajanya Hanya rakyatku saja Yang berani Dan itu pun cuma satu Yaitu abunawas Ujar Baginda raja Sambil terus tertawa Melihat hal itu Kedua tamu raja tersebut Hanya bisa melongo Dan melakukan kalah Kisah selanjutnya Kisah selanjutnya Kita akan menyaksikan Keseruan Abu Jahil Menjadi pemeran utama Dan kisah ini bermula Ketika suatu hari Abu Jahil terlihat sibuk Belanja di pasar Tanpa diduga Ia bertemu sahabat lamanya Eh Abu Jahil Apa kabar kamu? Tanya sahabatnya Alhamdulillah Bahaya kawan Udah lama kita gak ketemu ya Balas Abu Jahil Setelah bosabasi Ngobrol cukup lama Kemudian Abu Jahil Diajak sahabatnya Main ke rumahnya Di sana Abu Jahil Dijamu berbagai macam Hidangan Setelah selesai makan Mereka berdua pun Kembali ngobrol Eh kawan Jujur saja Aku merasa tersanjung Dengan penghormatan ini Kamu memang sahabatku Yang paling istimewa Oh iya kawan Besok aku juga ingin Mengundangmu Kamu harus datang ya Binta Abu Jahil Wah memangnya ada acara apa nih? Tanya sahabatnya Ah gak ada acara apa-apa Aku cuma ingin mengundangmu Makan siang di rumahku Pokoknya kamu harus datel Kata Abu Jahil Mewanti-wanti Siap Abu Jahil Insyaallah aku akan datel Balas sahabatnya Dan esok harinya Untuk mempersiapkan penjamuan kawannya Abu Jahil pun membeli dua ekor kelincing Tapi dia bingung Bagaimana cara memasaknya Ia pun teringat dengan tetangganya Yang jago memasak Dan meminta bantuan kepadanya Yang tak lain dan tak bukan Adalah Abu Nawas Abu Jahil lalu mendatangi rumah Abu Nawas Dan mengutarakan keinginannya Tentu saja Dengan senang hati Abu Nawas bersedia membantunya Saat Abu Nawas sedang sibuk memasak Abu Jahil berkata kepadanya Abu Nawas Aku tinggal sebentar ya Mau jemput sahabatku di pasar Dia itu belum tahu alamat rumahku Oh iya Abu Jahil Gak apa-apa Aku akan masak sop kelinci yang paling lezat Kata Abu Nawas Ketika sop kelinci buatan Abu Nawas sudah matang Ternyata Abu Jahil belum pulang Sepertinya lezat juga daging kelinci ini Pikir Abu Nawas Ia pun mencicipinya satu iris Mantap Lezatnya bukan main Aku memang koki hebat Koki profesional Ucap Abu Nawas dengan membagakan diri sendiri Karena ketagihan Ia terus menyantap daging kelinci Satu persatu Sampai tersisa sedikit Tak lama kemudian Datalah Abu Jahil bersama sahabatnya Abu Nawas Ini sahabatku sudah datel Ayo kita siapkan makanannya Kata Abu Jahil Siap Abu Jahil Tapi kayaknya akan lebih nikmat lagi Kalau ditambah dengan roti Abu Jahil Ucap Abu Nawas menyarankan Wah bener kamu Abu Nawas Yaudah tunggu sebentar ya Aku akan keluar beli roti Balas Abu Jahil Sementara sahabatnya Abu Jahil Duduk menunggu di ruang tamu Dan ketika Abu Jahil keluar untuk membeli roti Abu Nawas menghabiskan semua daging kelinci yang dimasaknya Selanjutnya Abu Nawas mulai berpikir Bagaimana caranya supaya Abu Jahil tidak marah Ketika tahu bahwa daging kelincinya sudah habis Tiba-tiba muncullah sebuah ide jahil Abu Nawas Abu Nawas selalu menemui sahabat Abu Jahil Yang sedari tadi duduk lesu menahan lapar di ruang tamu Eh kawan Kamu tahu nggak Kenapa Abu Jahil mengundangmu kemari? Tanya Abu Nawas Oh ya taulah Karena aku gini kan sahabat istimewanya Jawabnya Wah berarti kamu belum luar roti yang sebenarnya ya Balas Abu Nawas pura-pura sedih Loh memangnya ada apa dengan Abu Jahil? Tanya sahabatnya penasaran Begini kawan Aku sih cuma kasihan sama kamu Makanya aku kasih tahu Jadi sebenarnya sudah lama Abu Jahil ini gila Dia sudah berobat kemana-mana Tapi nggak ada satupun yang mampu menyembuhkannya Terus ada seorang tamib yang menyarankan Supaya Abu Jahil itu makan telinga manusia Dan anehnya sarannya itu mancur Lambat laun Abu Jahil sudah mulai agak waras Sekarang dia juga udah bisa mulai mengenali siapa saja sahabatnya Nah sialnya alasan dia mengajakmu kesini Itu biar bisa memotong kedua telingamu Untuk dimakan dijadikan obat Kata Abu Nawas memberitahu dengan ekspresi serius Wah serius kamu? Tanya sahabatnya terkejut Ya kalau nggak percaya Lihat aja ke dapur Aku disuruh memasak sob Tapi nggak ada dagingnya Coba memasak daging apa lagi Kalau bukan kedua telingamu? Ujar Abu Nawas semakin serius Spontan sahabat Abu Jahil itu Segera masuk ke dapur Dan melihat sob yang dibuat Abu Nawas Waduh bendor nih Aku harus secepatnya pergi dari sini Pikir sahabatnya Ketika dia hendak pergi keluar Dia berpapasan dengan Abu Jahil tepat di depan pintu Maaf kawan jadi lama nih Aku siapin hidangannya dulu ya Kata Abu Jahil Kemudian Abu Jahil masuk ke dalam Dan memberikan rotinya kepada Abu Nawas Loh mana sob kelincinya Abu Nawas? Tanya Abu Jahil bingung Ketika melihat sob kelincinya tinggal kuah Ini Abu Jahil Kawanmu itu mengambil dua daging kelinci Dan menyembunyikannya di bajunya Coba lihat Dia lari keluar kan? Dia itu ketakutan dan malu padamu Ucap Abu Nawas Abu Jahil lalu menengok ke arah ruang tamu Dan benar saja Ternyata sahabatnya sudah pergi lari keluar Abu Jahil pun segera berlari menyusulnya Eh kawan tunggu dulu Ambil satu saja Yang satunya berikan padaku Riak Abu Jahil Kamu gila ya Gak akan aku berikan Riak sahabatnya sambil lari terbirit-birit Dikejar Abu Jahil Abu Nawas yang menyaksikan hal itu Langsung tertawa terpinggal-pinggal Sambil makan peloti yang baru saja Abu Jahil beli Terlepas cerita ini adalah cerita fiksi Atau kenyataan Sebagai orang yang beriman Sudah seharusnya Kita selalu cek and re-check Segala kabar berita yang datang Apalagi sebuah berita Yang menyudutkan atau menjelek-jelekan pihak tertentu Selalu waspada Dan semoga bermanfaat Seperti biasa Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih